Fonis terhadap Romy lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yakni 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah, subsidir 5 bulan kurungan. Romy difonis bersalah karena telah menerima suap dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin, senilai 255 juta rupiah, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik M. Muafak Wirahadi sebesar 91,4 juta rupiah. Hakim menyatakan Romy melakukan intervensi langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris dan Muafak. Menyatakan terdakwa Muhammad Romahur Muzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dawaan kesatu alternatif kedua dan dawaan kedua alternatif kedua penuntut umum tersebut. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Romahur Muzi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila terawat tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Setelah mendengarkan vonis hakim, terdakwa dan jaksa KPK sama-sama berpikir menentukan banding atau tidak. Vonis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa 4 tahun dan denda 250 juta rupiah, subsidir 5 bulan penjara. Sementara permintaan pencabutan hak politik 5 tahun juga tidak dikabulkan majelis hakim. Sudah saya sampaikan di hadapan majelis hakim bahwa saya masih akan mendiskusikan dengan keluarga. Jadi beri waktu saya untuk mendiskusikan dengan keluarga dulu.